Halo guys, welcome back to my channel teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat while up yet. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengatasi jika DXL atau jika teman-teman lagi mengerjakan sesuatu DXL terus muncul hashtag pound 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 atau pagar, antara pagar kayak gini entah itu 2, 1, 3, 4, 5, tak banyak, sebanyak, sampai 10 pagar pound gitu pound 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 nah bagaimana cara mengatasinya? ada 3 cara teman-teman cara mengatasinya namun sebelum itu kita harus mengetahui dulu kenapa atau apa sebab dari Microsoft Excel memperlihatkan onda pagar ini atau pound pound ini jadi teman-teman, itu karena lebar kolom pada cell C ini tidak cukup lebar untuk memperlihatkan semua isi yang ada pada cell C ini teman-teman jadi tidak cukup lebar ya jadi caranya mengatasinya ya tidak diperlebar diperlebar aja dong jadi ada 3 cara cara yang pertama kita bisa lakukan cara jadi di cell di grup cell ini ada format teman-teman sebelah kanan teman-teman bisa klik terus tinggal cari auto feed aja auto feed column jadi dia akan oh disini dulu kok salah teman-teman kita harus tempatkan dulu ya kita harus tempatkan dulu ini yang mana yang mau di auto feed kan jadi disini kan nah kita klik dulu yang mau di auto feed habis itu kita cari format habis itu auto feed column nah iya kan langsung dia teman-teman auto langsung otomatis terus cara kedua yaitu kita tinggal memperlebar secara manual aja ya kayak gini ya udah itu cara keduanya nah terus cara yang ketiga jadi yang mana yang mau diperlebar jadi antara kolom C dan D disini ini ya nah ini kita tinggal klik double dua kali seperti itu teman-teman oke teman-teman itu tadi tiga cara memperbaiki mengatasi jika terjadi pound 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 atau hashtag kayak gitu entah itu hashtagnya dua tiga lima atau berapapun itu tapi teman-teman ini saya melakukan penelitian misalkan ini ya ini hashtagnya itu Microsoft Excel akan memunculkan hashtag itu jika hanya pada angka teman-teman ya kan teman-teman bisa lihat sendiri disini ada angka ya di kolom C ini angka terus aku berkecil jadi hashtag ya kan mau hashtagnya tiga mau empat ya kan nah tapi kalau misalkan itu ini kan link ya teman-teman Shopify ini adalah link nah gimana kalau link kita lihat ternyata tidak ternyata dia tidak tidak apa ya tidak bekerja tidak ada hashtagnya tidak muncul bagaimana nih kalau cuma huruf aja jadi kalau seperti ini di CLE atau di kolom E ya kan coba kita perkecil nah tidak juga teman-teman ya kan gimana kalau ini sama tidak 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 apa tidak akan berubah menjadi hashtag tapi misalkan ini teman-teman ini apa ini agak lahir ya nah ini buruk-buruk semua eh buruk angka ya jadi di kolom P sebagai contohnya ini aku akan kekecil lihat teman-teman yang terjadi adalah Microsoft Excel saya menyampilkan hashtag pound 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 oke jadi kesimpulannya jika itu jika itu buruk ya ataupun mungkin itu kayaknya enggak apa ya enggak akan berpengaruh pada lebar kolomnya tapi jika itu angka dia akan terpengaruh teman-teman ya kan dengan angka ya tapi kalau ini enggak kalau buruk enggak jadi kalau angka itu akan terpengaruh jadi cukup sekian semoga bermanfaat dan selamat belajar oh ya di video selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara mengatasi error-error pada Microsoft Excel teman-teman terima kasih selanjutnya dadah selamat belajar selamat menikmati